Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Skin Booster Hai, saya dengan Dr. Ovin dari Ovella Clinic Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Skin Booster Skin Booster Treatment merupakan suatu perawatan wajah Dengan menyuntikkan suatu zat pada lapisan kulit Yang bermaksud untuk memberi nutrisi pada lapisan kulit tersebut Nah, memberi nutrisi seperti apa? Misalnya kulit menjadi lebih moist, terhidrasi dengan baik Sehingga kulit terlihat menjadi lebih glowing Kemudian juga untuk meningkatkan elastisitas kulit Jadi seiring usia kulit pastinya akan lebih kendur Dan ini kita butuh menstimulasi kolagen Agar kulit menjadi lebih kencang dan juga elastisitas kulit menjadi lebih baik Kemudian juga memperbaiki sal kulit yang rusak Dengan meregenerasi sal kulit yang baru Nah, kan banyak banget Skin Booster Treatment yang berada di luar Jika kalian ada rencana ingin melakukan treatment Skin Booster ini Pastikan kalian mengetahui active ingredients yang ada di produknya tersebut Kalau berdasarkan dari ingredientsnya Skin Booster pada umumnya terbagi menjadi dua Ini yang common sekali yang belakangan ini menjadi hits Yaitu yang pertama adalah Hyaluronic Acid atau Asam Hyaluronat Yang kedua adalah Salmon DNA Dua active ingredients ini sangat berbeda fungsinya Kita bahas yang pertama yaitu Hyaluronic Acid atau Asam Hyaluronat Yang paling trend nih sekarang itu adalah Profilo Profilo ini memiliki hybrid teknologi Dalam artian terdiri dari low dan high molecular weight dari si Hyaluronic Acid ini Jadi dia active ingredientsnya itu namanya Hyaluronic Acid Jika dibandingkan dengan Skin Booster lainnya Profilo lebih unggul Karena memiliki konsentrasi Hyaluronic Acid yang lebih tinggi Ada juga Skin Booster Hyaluronic Acid lain-lainnya yang sebelumnya sudah beredar Ini ada yang namanya Folite dari Juvederm Ada Vita dari Resilin Ada juga Redensity 1 itu dari Peosal Dan beberapa lainnya Skin Booster lainnya pun ini juga bagus dan bermanfaat untuk hidrasi Tinggal tergantung kebutuhan kulitnya seberapa sih Kebutuhannya seberapa kering sih dan apa sih problemnya Sekarang kita bahas yang active ingredients yang kedua yaitu Salmon DNA Sebenarnya ada banyak nih Skin Booster yang mengandung Salmon DNA ini Tapi yang lebih dikenal yang hits nih Yaitu Redurance dan juga Nucleofil Nucleofil yang terakhir yang baru ada mungkin di 1 tahun terakhir ini Nah kalau yang Nucleofil dan juga Redurance Ini memiliki kandungan PN atau Polinucleotide Jadi bermanfaat untuk mensimulasi fibroblast Dalam meningkatkan produksi kolagen Jadi kita ini membutuhkan kolagen agar kulit lebih baik elektrisitasnya Kemudian juga untuk meregenerasi sel-sel kulit yang rusak Jadi banyak sekali belakangnya ini dipakai untuk treatment Agnescar Oh ya Skin Booster dengan kandungan Salmon DNA Itu juga bagus untuk memperbaiki kerutan-kerutan halus Nah ada juga beberapa perbedaan dari beberapa Skin Booster ini Yaitu teknik menyuntiknya Untuk profile loh ini menggunakan teknik 5 titik di satu sisi Jadi untuk satu wajah itu 10 titik Kalau untuk Nucleofil ini menggunakan 7 suntikan per satu sisi Nah kalau untuk produk Skin Booster Hyaluronic Acid lainnya Seperti yang tadi saya sebutkan Itu biasanya dilakukan di banyak titik di area kulit Jadi kalau disebar ke banyak titik tentunya penyebarannya semakin merantah Namun nggak enaknya jadi lebih sakit aja Walaupun nanti diberikan krim anestesi biasanya masih terasa sedikit Namun sangat favorable Nah kalau untuk Redurance sendiri ini titik suntiknya itu seperti Hyaluronic Acid Skin Booster Yang selain profile loh tadi Jadi titiknya itu agak banyak juga Jadi kalau dibandingkan antara 2 most common skin booster ini Yang kandungan Hyaluronic Acid atau Salmon DNA Ini sebenarnya indikasinya sangat berbeda Jadi tergantung dari masalah kulit kalian Dan kondisinya itu seperti apa Kalau misalnya kulitnya kering-kering banget gitu Lebih cocok itu ke arah treatment Skin Booster yang isinya Hyaluronic Acid Tapi kalau misalnya problemnya itu misalnya Aduh ada bekas-bekas scar, bekas buntang jerawat Ataupun juga pori-porinya besar Atau ingin kulit lebih baik elastisitasnya Ini lebih ke arah Salmon DNA Karena Salmon DNA memiliki kapasitas untuk memperbaiki Kulit Ada manfaat skin repairnya Walaupun demikian Yang si Hyaluronic Acid ini juga manfaatnya Tidak hanya untuk moist atau hidrasi aja Karena ada juga manfaat stimulasi kolagennya Jadi untuk tau Skin Booster yang mana nih Yang Hyaluronic atau yang Salmon DNA Yang paling tepat buat kulit kalian Sebaiknya kalian bisa langsung berkonsultasi dengan dokter Saya rasa sekian mengenai Skin Booster Kalau masih ada yang ditanyakan bisa langsung komen di bawah Terima kasih Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton